Halo kawan-kawan kembali lagi di channel Simofarm Ayam atau galus-galus domestikus merupakan hewan yang sangat akrab dalam keseharian kita Jenis unggas ini cukup mudah kita dapatkan di pasaran Harganya pun relatif terjangkau untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daging harian khususnya ayam broiler maupun ayam kampung Berbeda dengan jenis ayam yang biasa dipasarkan di negara kita Di Vietnam terdapat ayam yang diberi nama Dong Tau yang dijual dengan harga fantastis Meskipun ada juga jenis ayam cemani asal Indonesia yang mendapat predikat ayam termahal di dunia Namun ayam Dong Tau punya keunikan tersendiri Mau tau apa aja keunikan jenis ayam yang satu ini? Tapi sebelum saya melanjutkan info menariknya yang satu ini Saya mengingatkan kawan-kawan untuk klik subscribe dan aktifkan juga tanda loncengnya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Berikut hal unik mengenai jenis unggas yang satu ini Yang pertama, ayam Dong Tau merupakan jenis unggas endemik yang berasal dari komune Dong Tau Di distrik Khoai Chow atau sekitar 30 km dari Hanoi, Vietnam Yang kedua, berdasarkan legenda yang berkembang di Vietnam Ayam Dong Tau dipercaya memiliki kualitas yang ada pada seorang pria kuat Seperti menguasai seni bela diri, kekuatan fisik, dan kesetiaan Yang ketiga, keunikan ayam Dong Tau ini juga bisa dilihat secara kasat mata Badannya besar dan cakarnya tumbuh gemuk berwarna kemerahan seperti kakinaga Oleh karena itu, ayam ini dijuluki pula ayam kakinaga Keempat, dilansir dari Daily Mail Bobot ayam Dong Tau dewasa mencapai 5-6 kg Dengan pergelangan kaki yang tebal hampir menyerupai pergelangan tangan manusia Yang kelima, ayam Dong Tau betina umumnya memiliki bulu berwarna putih Tidak semenarik ayam Dong Tau jantan yang ditumbuhi bulu berwarna-warni Yang keenam, ayam yang tergolong langka ini sulit dikembangbiakkan Selain sensitif pada perubahan cuaca, jumlah telur yang dihasilkan pun lebih sedikit dari ayam biasa Yang ketujuh, cakarnya yang gemuk dan besar bikin ayam Dong Tau kesulitan untuk mengerami telur Sehingga kesuksesan proses penetasan harus dibantu oleh peternak Yang kedelapan, setelah telurnya menetas, butuh waktu sekitar 8-12 bulan hingga ayam ini layak dijual Yakni ketika mencapai bobot 3-5 kg Yang kesembilan, ayam Dong Tau punya daging yang tebal dan rasa yang lejat saat diolah menjadi berbagai makanan Termasuk cakarnya yang super gemuk Artinya, hasil yang didapatkan sebanding dengan kesulitan saat perawatannya Yang kesepuluh, karena keunikan tersebut, ayam Dong Tau dihargai cukup mahal Sebagaimana dilansir dari liputan 6 Dalam keadaan hidup, sepasang ayam ini dihargai lebih dari 300 juta Harganya semakin menjulang tergantung dari tingkat ketebalan cakarnya Yang kesebelas, dulunya ayam ras ini hanya dikembangbiakkan secara eksklusif untuk konsumsi keluarga kerajaan Namun kini, ayam Dong Tau tersedia di beberapa restoran mahal yang diperuntukkan bagi orang-orang kaya Yang kedua belas, permintaan ayam Dong Tau tidak lantas sepi meski harganya yang fantastis Sebagai contoh, peternakan yang dimiliki Fungo Tuan hampir setiap hari mengirimkan puluhan ekor ayam Dong Tau ke beberapa restoran di kota Ho Chi Minh Ketiga belas, menjelang hari Tet, pada tahun baru Vietnam, harga ayam ras ini akan semakin naik seliring banyaknya permintaan Yang keempat belas, pada perkembangannya ayam Dong Tau dijadikan sebagai salah satu simbol negara Vietnam Maka gak jarang jika ayam ini kerap dilibatkan dalam berbagai ritual adat istiadat dan acara besar masyarakat di Vietnam Sepintas memang penampakan ayam Dong Tau alias ayam kakinaga ini agak menggelikan lantaran mirip ayam yang terkena kaki gajah Namun siapa sangka jika ternyata ayam Dong Tau ini termasuk ke dalam salah satu ayam langkanan unik yang juga termahal di dunia Gak heran jika ada masyarakat lokal kita juga yang mengembang biarkan ayam ras Vietnam ini untuk dijadikan bisnis yang menggiurkan Terlepas dari banyak tidaknya informasi yang berdar tentang ayam Dong Tau di Indonesia Itulah beberapa fakta menarik mengenai ayam Dong Tau yang bisa saya bagikan Terima kasih